Selamat berjumpa pada kuliah kali ini dan saat ini kita akan membicarakan masalah topik tentang patogenesis virus pada tanaman. Kalau kita lihat per definisi bahwa patogenesis adalah proses yang menyebabkan berkembangnya suatu penyakit pada suatu organisme dan termasuk pada tanaman. Dan arti terminologi patogenesis ini bisa kita lihat bahwa ini berasal dari bahasa latin atau greek. Patogenesis adalah proses yang menyebabkan kemungkinan 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 kemungkinan. Sehingga ini, jadi, Jadi, the world of patogenesis come from the greek. That means the pathosis suffering. Suffering ini menderita. Kemudian disease itu penyakit. And genesis itu creation. Terciptanya. Jadi, kalau kita terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia, bahwa patogenesis itu ada proses yang menyebabkan terjadinya perkembangan penyakit. Dan tidak hanya penyakit itu sendiri yang dibicarakan, tapi juga perkembangan dan juga bagaimana menangani penyakit itu. Dan patogenesis berasal dari kata patos, berarti penyakit. Dan genesis berarti terciptanya sesuatu. Dalam hal ini penyakit. Nah, kalau kita mulai melihat faktor yang memperluhi terjadinya penyakit virus pada tumbuhan, maka kita telah belajar segitiga penyakit. Segitiga penyakit itu adalah interaksi yang saling mendukung antara tanaman, patogen, dan lingkungan. Artinya, di situ ada tanaman yang susceptible, kemudian ada patogen yang virulent, dan didukung oleh kondisi lingkungan yang favorable. Itu pada segitiga penyakit dan termasuk penyakit virus. Tetapi, ada perbedaannya antara virus dengan patogen seperti jamur dan bakteri. Kenapa? Karena virus seperti apa yang kita sudah pelajari adalah penyakit atau patogen yang memerasit inangnya pada tingkat molekulat. Artinya, bahwa virus secara fisik tidak terekspos langsung oleh lingkungan baik iklim makro maupun iklim mikro. Lalu, bagaimana interaksi yang terjadi pada penyakit virus? Maka, virus sebagai patogen, tanaman sebagai inap, kemudian dia ada faktor lain yaitu faktor sebagai penular virus dan pengaruh lingkungan dalam ketiga interaksi itu. Lingkungan akan mempengaruhi tanaman, lingkungan akan mempengaruhi langsung vektor, namun lingkungan tidak langsung mempengaruhi virus, tapi melalui pengaruh yang terjadi pada terpisiologi tanaman, yang terjadi pada vektor, nah, kedua itu akan mempengaruhi aktivitas virus secara molekuler baik di dalam sel tanaman inap maupun dalam vektor. Artinya, terjadinya penyakit virus atau epidemi penyakit virus yaitu keberadaan virus yang virulent, kemudian tanaman yang susceptible, kemudian vektor yang tersedia dan lingkungan yang akan mempengaruhi tanaman dan vektor. Jadi, sedikit ada modifikasi dari segi-gitiga penyakit pada terangkit tanaman, terutama untuk penyakit yang disebabkan bakteri dan patogen dan jamur, nah, virus karena tadi saya katakan bahwa secara langsung lingkungan tidak mempengaruhi virus. Lingkungan akan mempengaruhi fisiologi tanaman dan fisiologi tanaman akan mempengaruhi aktivitas virus secara molekuler dalam tanaman itu. Lingkungan akan mempengaruhi vektor, terutama reproduksi vektor, terutama vektor dari golongan serangga dan nematoda dan juga jamur. Kemudian, lingkungan juga akan mempengaruhi pemencaran vektor. Dan seiring dengan terjadinya pemencaran vektor, maka virus akan terbawa oleh vektor yang bermigrasi atau terjadi pemencaran dalam satu populasi tanaman. Nah, kalau kita lihat siklus penyakit virus tumbuhan, juga hampir sama dengan penyakit yang terjadi oleh patogen jamur dan juga bakteri. Jadi, setahapnya itu adalah pertama terjadinya inokulasi, infeksi, kemudian replikasi virus dalam seluruh bagian tanaman, infasi, kemudian penyebaran. Penyebaran juga hampir sama dengan patogen terbake oleh jamur bakteri. Ada yang inokulum primer, berasal dari tanaman sebelumnya, dan kemudian ada juga yang disebut yang inokulum sekunder, artinya sumber infeksi berada pada satu populasi tanaman itu sendiri. Kalau kita lihat proses inokulasi virus, virus hanya bisa menginfeksi tanaman apabila virus itu diintroduksi ke dalam sitoplasma sel. Kenapa? Karena virus tidak punya alat pernetrasi, tidak punya senjata atau zat-zat seperti enzim yang bisa menghancurkan dinding sel untuk masuk ke sitoplasma. Nah, virus harus diintroduksi langsung ke sitoplasma untuk bisa memulai infeksi. Sebab itu penularan virus sedikit berbeda dengan penularan bakteri dengan jamur. Impeksi. Impeksi itu virus pada tanaman ini apabila virus sudah terjadi interaksi molekuler virus dan tanaman. Dalam sel nanti dia harus berinteraksi, sel akan memfasilitasi terjadinya proses replikasi virus dan saat itu telah dimulai oleh infeksi. Kemudian tahap ketiga replikasi itu perbanyakan virus menggunakan perangkat metabolisme. Nah, ini pada replikasi virus kita sudah belajar dari pelajaran virologi tumbuhan bahwa ini terjadi proses molekuler melalui dogma biologi yang terjadi sehingga sintesis virus terjadi dalam tanaman. Kemudian impasi. Impasi virus ini berbeda dengan patogen lain karena virus berada dalam sistem, ada intrasel, sehingga terjadinya tronoskosi itu berbeda yang terjadi pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Serangan virus ke seluruh bagian tanaman, jadi kalau impasi itu terjadinya penyebaran virus dari titik infeksi sampai ke seluruh bagian tanaman. Melalui perpindahan antarsel, itu melalui pelas dos mata, kita sudah belajar dulu. Kemudian ke bagian lain atau organ lain ini terjadi melalui phloem dan ini melibatkan sistem transporsasi atau sistem pembuluh dari tanaman. Kemudian yang kelima terjadi penyebaran. Penyebaran virus melalui penularan virus dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Dan kemudian penyebaran ini juga dengan inokulum yang primer, artinya inokulum yang berasal dari tanaman sebelumnya atau inokulum yang berasal dari tanaman inang alternatif atau inokulum yang berasal yang terkonservasi dalam pektor, terutama pektor yang persistent, serul kreatif, propagatif. Kemudian ada inokulum skuder, itu berasal dari tanaman di dalam satu pektor. Nah, kalau kita mulai melihat proses inokulasi virus tumbuhan, jadi bagaimana virus itu terintroduksi ke dalam sitoplasma tanaman inang. Nah, virus tidak dapat masuk ke sitoplasma tanpa bantuan. Jadi kalau tidak ada bantuan, dia tidak pasif. Inokulasi harus dapat memasukkan virus ke dalam sitoplasma agar dapat menginfeksi tanaman. Dan ini yang menjadi menjadi virus secara fisik. Virus tanaman, virus yang menyerang manusia, dan virus yang menyerang tanaman itu secara fisik sama. Kenapa kalau kita lihat 3M sebenarnya pada COVID? Nantinya virus itu hanya bisa masuk lewat mata, lewat hidung, lewat mulut. Kenapa? Pada 3 tempat itulah terjadi hubungan sitoplasmi. COVID-19 tidak akan masuk lewat kulit. Karena kulit tidak ada hubungan sitoplasmi. Kecuali kulit itu luka. Karena luka, sitoplasma terekspos dan kemudian terjadi hubungan sitoplasmi antara sel dengan virus. Nah, bagaimana terjadinya hubungan sitoplasmi? Pertama, terjadi luka mekanik. Jadi, luka mekanik kalau kita menggunakan alat pertanian untuk penundasan, nah itu terjadi pemotongan itu akan mengekspos sitoplasma. Dan pada alat pertanian itu yang mengangkat virus, maka virus akan bisa masuk ke dalam sitoplasma sel dan akan memulai proses infeksi. Kemudian benih, nah benih yang mengandung virus, ini berdasarkan dari ini yang jelas, ini saya kira dia berada dalam intrasel, dalam sel benih itu sendiri. Kalau itu berserbuk sari, dia akan masuk ke dalam putih dan ini akan terjadi hubungan sitoplasmi yang, nah, virus akan berkembang kepada zigot hasil pembuahan antara polen dengan putih itu. Kemudian faktor dan faktor bagaimana dia mengambil ini kemudian faktor tentu dia mau dalam hal untuk kehidupan dia, dia melukai tenaman dengan menusukkan stiletnya ke dalam sitoplasma epidermis untuk mengatakan dan pada saat itu dia juga bisa membawa virus ke dalam kemudian melalui tali putri ini adalah tanaman tingkat tinggi yang perasit pada tanaman lain dia juga akan dalam rangka mengambil nutrisi pada tanaman indang dia terjadi hubungan sitoplasmi nah, oleh sebab itu agak berbeda kalau kita pada penyakit camur misalnya hanya kita introduksi kita taruh di permukaan daun saja dia sudah bisa mempenetrasi langsung epidermis dia akan masuk ke dalam intersel yang akan berkembang selanjutnya bakteri juga demikian walaupun dia tidak bisa penetrasi langsung tapi dia bisa masuk melalui lubang alami pasitomata lentis ser dan sebagainya dan di dalam dia akan dalam tanaman bakteri biasanya mengeluarkan enzim yang bisa merusak dinding sel dan kemudian dia baru masuk ke sitoplasma jadi kalau virus tidak punya sistem itu sehingga dia harus terintroduksi ke dalam sel tanaman nah, kalau kita lihat proses infeksi jadi infeksi ini prosesnya pertama terjadi uncoating uncoating itu apa? adalah pemisahan antara asam molekuliat dengan protein selubung kemudian terjadinya interaksi genom virus atau RNA virus atau asam loki virus dengan ribosom tanaman untuk memulai terjadinya replikasi virus itu infeksi itu dari terjadi hubungan molekuler antara virus dengan tanaman nah kalau kita mulai melihat tahapan replikasi virus ini kita lihat ini pakai contoh ini virus RNA jadi virus RNA itu adalah virus yang mempunyai genom RNA kita lihat bahwa tahap pertamanya bahwa piron atau virus piron ini adalah faktikal virus utuh jadi ke dalam stofosoma tanaman inang dia masuk ke dalam ini kemudian pada tanaman dalam itu dia sudah terjadi hubungan molekuler pada saat itu dimulai pelepasan RNA kita buah pelepasan RNA kemudian tadi sudah saya katakan bahwa RNA itu akan ber interaksi atau bergabung dengan ribosom akan menghasilkan RNA polimerasi RNA polimerasi ini adalah RNA untuk memperbanyak RNA virus kemudian dia akan memproduksi antisen atau cetakan untuk memperbanyak RNA virus baru kemudian pada setelah itu akan disintesis positif RNA virus ini ada genom jadi dalam tulisan besar selain itu bahwa gen virus juga akan mengkodekan code protein atau cap somer yang pernah kita pelajari dalam virologi nah cap somer ini akan disassembling akan disusun membentuk virus baru nah virus baru ini kalau sudah terbentuk di seluruh sel tanaman akan diambil oleh apa faktor atau tadi saya katakan metode inukulasi akan disebarkan ke seluruh bagian tanaman atau akan disebarkan dari tanaman terinfeksi secara sistemik dia akan menginvasi virus-virus yang terbentuk ini akan beredar di seluruh tanaman untuk menginvasi virus nah kemudian virus itu juga akan menjadi target dari infektor untuk menyebarkan ke taman lain nah sebelum kita lanjut ke masalah infasi jadi infasi jamur melalui udara bakteri melalui air dan virus secara sistemik coba perhatikan ini ini adalah saya contoh ini penyakit serkospora pada kacang tanah ya ini adalah penyakit bakteri pada kubis entamonas kemudian ini adalah penyakit virus bancitok virus pada pisang nah dalam proses infasi serkospora ini akan menyebar ke seluruh tanaman ini melalui spora yang dihasilkan pada daun kemudian daun spora itu akan terbangkan pada daun sebelahnya dia akan terpeksi dan seterusnya akhirnya seluruh daun seluruh atau seluruh atau sebagian tanaman itu sudah terpeksi kalau bakteri ini terjadinya ini kemudian ini adalah kejala bakteri kas bakteri yang bentuk V pada ujung daun kubis nah ini juga akan menghasilkan sel-sel bakteri kemudian percikan air dari daun ini ke daunnya ini baik saat kita menyiram ataupun saat hujan dia akan tersebar ke daun-daun lain akhirnya seluruh tanaman akan terimpeksi sedangkan virus ini tidak tergitu jadi dia tidak terpengaruh ini dia ada dalam sel maka akan ada terjadi translokasi virus terjadi melalui plasma mata kemudian terjadi rexilem nanti kita akan jelaskan selanjutnya bagaimana proses translokasi makanya dalam virus ini kita sebut dengan impasi sistemik atau kalau untuk memudahkan ilutrasi beda penyebaran kudis menyerang manusia dengan covid kalau kudis kulit kita kena kudis kalau kudisnya itu kita garut-garut kita garut yang lain dia akan pindah artinya tidak terjadi secara sistemik dia terjadi melalui kontak di luar nah beda dengan covid misalnya sekali dia masuk ke hidung kita maka dia akan menyebar sampai ke paru-paru terjadi secara sistemik melalui sistem penandaran darah kita masuk ke bagian-bagian yang sensitif terhadap virus itu kalau covid yang paling sensitif paru-paru maka dari hidung secara sistemik dia sampai di paru-paru tapi kalau penyakit kudis pada tangan dia tidak akan sampai di kaki kalau tidak kita menggarut tangan kemudian menggarut kaki dan juga terjadi pada bakteri itulah beda sistemik dengan tidak sistemik jadi invasi sistemik terjadi melalui kalau manusia melalui peredaran darah kalau tanaman melalui sistem transparasi pada pembuluh sedangkan yang tidak sistemik ini terjadi melalui kontak yang ada di tidak tergadil nah sekarang kita coba lihat ini adalah invasi virus terjadi melalui translokasi virus dalam tanaman inang melalui plasma desmata dan fluem kalau kita lihat lebih detail jadi invasi virus terjadi melalui sistem pembuluh ini dua kali ya jadi kalau ada satu daun kita inokulasi selama tiga hari tadi dari satu titik seluruh daun akan terinfeksi kemudian setelah empat hari dia akan masuk ke akar kemudian kemudian dari hari ke enam dia akan masuk ke bagian atas tanaman itu melalui sistem pembuluh ya saya katakan tadi hari ke sepuluh sudah mulai menjalar dari bawah dan ke atas dan pada hari ke lima belas sebagian besar daun sudah terinfeksi kemudian pada hari ke 25 seluruh bagian tanaman sudah mengandung virus dan ini yang saya maksud bahwa impasi sistemik itu ya seperti itu nah kalau kita lihat ini kita lihat proses translokasi hasil potosintesis dalam sistem pembuluh tanaman ini kalau kita lihat disini bahwa ini dalam fisiologi tanaman berangkali saudara sudah ini source tisu ini jaringan sumber jadi sumber itu yang melakukan potosintesis ini daun terutama kemudian daun akan menghasilkan sukrosa ada poloid ada oligosaccharida jadi ini ada hasil-hasil yang diproses secara metabolisme di daun kemudian akan menyebar secara simplas simplas itu terjadi perpindahan melalui jalur sitoplasma jadi kemudian dia akan sampai di phloem phloem ini akan terjadi penyebaran ke bagian lain dan sampai di buah buah ini sink tisu jadi daerah penampungan jadi dari daun melalui sophlasmic kemudian sampai dua kemudian juga ada yang terjadi melalui dinding sel itu yang disebut dengan apoplas juga akhirnya sampai pada buah atau kalau tanaman buru umbi sampai pada umbi jadi dimana saja jadi daun sebagai sumber kemudian disebarkan melalui sistem pembuluh silem dan phloem alban hasil fotosintesis akan disebarkan melalui phloem bukan silem jadi silem ini adalah transportasi air dari tanah ke bagian atas dan sedangkan phloem ini terjadi translokasi dua arah kalau silem itu searah saja dari tanah ke bagian atas membawa mineral dan air dan ini ini sistem pembuluh secara umum dan virus akan mengikuti makanya orang mempelajari penyakit penyakit tumbuhan itu adalah ilmu fisiologi yang apa kelainan fisiologi jadi kalau kita mau belajar sempurna tentang ilmu penyakit tumbuhan kuasai dulu fisiologi tanaman nah kalau kita lihat sistem pembuluh ini ada sistem transportasi maksud saya bukan sistem pembuluh dan ini adalah ini dan virus akan terkait dalam proses translokasi melalui sistem pengangkutan dari tanaman kalau kita lihat di sini ini dua sel maka simplus jadi simplus ini adalah translokasi hasil-hasil pososintesis yang terjadi di dalam sitoplasma antar sitoplasma melalui plasidum semata apoplas itu juga mengangkut hasilasi pososintesis tapi dia akan melalui dinding sel sel dinding sel kemudian akan secara simultan dengan simplas ke seluruh bagian teraman terutama mengangkut hasilasi pososintesis nah kalau kita lihat ini ini dalam menjelaskan impasi virus makanya saya katakan tadi bahwa kalau covid akan mengangkut manusia melalui sistem perairan darah sedangkan virus pada tanaman mengimpasi melalui sistem pembuluh dan ini saya ingin jelaskan ada sistem pembuluh silam dan satu arah kemudian peluam dua arah nah coba perhatikan bahwa perbedaan silam dan fluem jadi silam itu adalah satu arah dia ke atas dia akan membawa air dan mineral sebaliknya fluem dua arah yang akan dibawa adalah air dan makanan makanan artinya hasil fotosintesis jadi kalau kita lihat bahwa pergaktan virus itu mengikuti translokasi fotosintesis nah ini fotosintesis kalau ini daun dada-daun tanah panah ini adalah fotosintesis maka hasil fotosintesis akan diedarkan ke bagian bawah ini kemudian tanaman berumbi sangat jelas ke dalam umbi-umbinya kemudian ke bagian atas ini ke pucu ke bunga dan sebagainya dan sedangkan silam ini adalah pengangkutan air mineral dia hanya satu arah dari bawah ke atas jadi air mineral dan tanah kemudian akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman yang membutuhkan kalau kita lihat infasi virus ini adalah transplasi virus melalui sistem transport simplas dan apoplas jadi ini adalah ilustrasi bahwa ini adalah epidermis jadi epidermis ini yang kita inukulasi biasanya lewat epidermis kemudian akan masuk melalui bonde sel jadi epidermis dan setiap sel ini virus akan melakukan replikasi kemudian bonde sel bonde sel ke sel kompanien sebenarnya ini kemudian dia akan masuk ke peluem peluem ini akan diedarkan ke bagian pucuk dan bagian akar pada bagian pucuk virus akan keluar masuk ke dalam kembalikan dia masuk ini akhirnya sampai di epidermis akhirnya seluruh tanaman jadi pertama replikasi virus pada inukulasi dan dan perbindahan antar sel kemudian masuk ke fluem untuk translopasi jarak jauh kemudian dia akan keluar dari fluen memulai impeksi baru pada tanaman dan pada akhirnya seluruh tanaman akan terimpeksi virus dan ini saya ingin tunjukkan bahwa impeksi sistemik ada perbindahan virus jarak melalui fluem nah ini tadi gambar ini sudah ada jadi translopasi hasil fotosintesis mulai fluem ini kan saya ingin menunjukkan bahwa ini fokus pertahanan kita pada produk fotosintesis jadi dia ke bawah ke atas dan ini kalau ini gambar sketsannya kalau ini tanaman normal jadi ini daun terber fotosintesis kemudian akan sing ini tempat penimbunan jadi pada bagian bawah kalau umbi-umbian pada umbi kemudian pucuk buah dan bagian atas kalau daun ini kita inokulasi kemudian dia akan membentuk makanya kalau kita anak pratikum virus kalau tanah virus itu sistemik kalau anda inokulasi pada daun salah satu daun maka daun pertama yang muncul gejala itu adalah pucuk itu adalah gejala sistemik kita sudah belajar gejala sistemik gejala sistemik itu apa jadi itu kira-kira proses telosolokasi dan kalau kita kaitkan dengan invasi virus tadi makanya saya katakan bahwa virus pada manusia seperti covid akan menginvasi manusia melalui peredaran darah sedangkan virus tanaman akan menginvasi tanaman melalui sistem pengangkutan atau sistem pembuluh dari tanaman itu sendiri ini ya keterangan lebih ini sudah tadi ini saya kira mengulangi saja bahwa ini terus jarak jauh melalui ini jadi saya kira ini adalah model sistem pembuluh yang terjadi pada tanaman jadi ada silem yang hitam kemudian ada fluem yang merah ini dan ini yang menggambarkan bagaimana peredaran air peredaran hasil posisi jesis dalam tanaman melalui sirkulasi yang disebut dengan simplas apoplas melalui pembuluh silem dan melalui pembuluh fluem nah ini sudah kita pelajari perpindahan jarak dekat antar sel melalui plasma desmata jadi disini ada beberapa model jadi kalau TMP dia akan membentuk komplek dengan genom RNA jadi kalau TMP yang ditransplorasi dari sel lain ke sel lain itu melalui yang ditransplorasi itu adalah genomnya genomnya atau RNA di sel baru akan membentuk protein kemudian ada apa nuklear satel ini apa ya SGLCP ini ada dia punya NSP atau protein pengangkut yang akan membuat komplek dengan DNA virus DNA kemudian yang ditransfer kemudian berbeda dengan tomato spotted with virus ada juga apa cauliflower musyak virus membentuk protein V untuk berpindah antar sel dalam bentuk prion dalam bentuk prion jadi ada kalau CMV yang ditranslokasi itu virusnya ya ke dalam tanah sel sekitarnya yaitu melalui plasmonus mata ini sudah kita belajari dalam pirologi tumbuhan nah impansi virus dalam tanaman itu melibatkan translokasi antar sel atau primal sel kemudian melalui pembuluh tadi sudah kita gambarkan bahwa antar sel epidermis dia akan pindah antar sel kemudian dari sel alternix ke bander sel kemudian sel companion dan kemudian baru dia mengulai jalur cepat itu melalui sistem pembuluh jadi dalam infeksi atau invasi tanaman virus akan melalui dua sistem perpindahan perpindahan antar sel melalui plasmonus semata kemudian akan terjadi perpindahan jarak jauh atau jalur cepat melalui sistem pembuluh terutama sistem pembuluh dan mengikuti arus penyebaran hasil fotosintesis itu perlu diimikan tadi sudah beberapa gambar yang sudah kita gambarkan tadi nah sekarang kita bicara penyebaran virus penyebaran dan penyebaran virus tumbuhan bisa terjadi melalui faktor yang tadi sudah saya katakan pada umumnya serangga nematoda tungau dan jamur jamur ada satu dua spesies jamur yang bisa menularkan virus virus juga menular melalui peralatan pertanian tadi sudah kita katakan ada kontaminasi pada alat penunasan juga akan menjadi karena tadi hubungan sitoplasmik menular melalui gesekan mekanis antartenaman jadi daun yang ini kalau dia bergesek bulu daunnya patah itu juga terjadi hubungan sitoplasmik biasanya hanya pada virus yang mempunyai konsentrasi tinggi seperti kita bakom besak virus atau potat virus ek pemindahan juga memerlukan konsentrasi virus yang tinggi menular melalui serbuk sari tadi sudah kita bicarakan atau benih yang berasal dari tanaman induk yang terkes virus atau melalui melalui biakan peketatik cangkok okulasi penyambungan kultur jaringan bayangkan kalau kita mempunyai sien atau bagian tanaman satu tanaman mau kita kembangkan menjadi kultur jaringan dari satu sel bisa menjadi ribuan tanaman bahkan kalau satu sel itu terseram virus maka ribuan hasil reproduksi dari kultur jaringan itu akan terkontaminasi oleh sebab itu di daerah-daerah pertanian yang kultur jaringan ini sangat ketat SOP-nya bayangkan kalau seribu tanaman terimpeksi maka seribu tanaman yang bertanam di lapang akan terimpeksi virus nah ini salah contoh penyebaran melu benih jadi ini ada penyebaran indukulun ini saya kira ini jadi kalau tanaman ini benih ini kita tanam daerah baru akan menjadi indukulun primer terhadap tanaman baru inilah contoh ini adalah soybean psych virus ini kejalanya kemudian ini ada buah atau kedele kemudian ini adalah biji kedele yang berasal dari tanaman yang berkejala ini nah semiat setiap virus yang berkejala ini akan menjadi sumber penyebaran pada virus baru karena virus penyebaran benih ini akan terjadi acak makanya dalam satu pertanaman-tanaman dia akan menjadi berbahayanya itu akan sumber infeksi di lapangan yang akan tersebar secara acak dan itu menjadi sumber infeksi pada tanaman-tanaman yang akan berada di sekitarnya nah bagaimana penyebaran lewat faktor ini faktor yang menyebabkan ini jadi ini adalah faktor-faktor virus dan paling besar yang menyebabkan kelompok yang paling menulakan virus adalah kutu daun atau api didi ada 200 virus yang ini 200 faktor 200 jenis ya spesies kemudian ada 160 jenis virus yang ditularkan oleh kemudian kelompok warang yang kedua jadi 60 ini ada 35 virus yang virus ini kemudian ada kolioptera ini juga besar sebetulnya dia tidak terlalu tinggi nematoda ada juga 20 jadi yang gulungan besar adalah kutu daun kemudian orang kumbang kumbang atau kalau terlalu kemudian nematoda dan ini apa faktor-faktor yang menularkan virus di pertanaman tanaman dan ini contoh contoh faktor ini ada kutu daun tadi saya katakan kutu daun dan semua jenis apis kursi apis kutu daun ini akan ada 200 jenis spesies yang bisa itu kemudian warang ini warang ini ada warang hijau warang coklat itu semua menjadi faktor kemudian ini ada trik kemudian ada kutu kebol ini sangat populer terutama pada pertanaman cabai karena dia menjadi faktor dari gemini virus pada cabai kalau kita lihat mekanisme faktor menularkan virus yang perlu saya sampaikan disini bahwa penularan virus secara oleh faktor itu bukan penularan kontaminasi stilet ini ada stilet dia akan mendapatkan virus dalam sel tanaman ini sel epidermis kemudian virus itu akan terikat pada stilet jadi ada ini jadi tidak kontaminan jadi dia hanya hubungannya spesifik jadi tidak semua yang bisa mengisap tanaman akan berfungsi sekevektor jadi bukan kontaminasi tapi ada hubungan genetik antara faktor dengan virus jadi hubungannya tidak hanya sebatas kontaminasi stilet jadi menusuk pada tanaman sakit atau menusuk pada tanaman sehat bukan tidak sesederhana itu karena spesifik ada hubungan apa hubungan molekuler interaksi antara faktor dengan virus dan hubungan virus juga bermacam-macam ada yang non-persisten seperti tadi pada kutu daun itu kemudian ada yang semi-persisten ada yang persisten juga dibagi ada persisten sirkulatif propagatif ada persisten sirkulatif non-propagatif ini salah contoh yang semi-persisten ini adalah warang hijau nepotetic present ini adalah penular ini jenis virus jadi tungro ini dua jenis virus yang berada dalam ini adalah rice tungro basilipon virus dengan rice tungro spherical virus nah ini dan diaduanya bisa di virus yang dua RTBP dan RTSP ini bisa ditularkan oleh nepotetic present atau hurang hijau ini ke tanaman padi jenis 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 ini sangat berbahaya karena diinggungi dengan sifat dari warang hijau ini yang mempunyai jenis pencar yang sangat tinggi berbeda dengan warang coklat yang biasanya hidupnya ngelompok sedangkan virus apa warang hijau ini akan menyebar oleh sebab itu sejalan penyebaran itu maka akan diikuti oleh virus tunggro yang terbawa dalam faktor itu nah ini tadi saya ingin katakan ini penularan virus sistemik cirkulatif propagatif dalam virologi sudah dipelajari ini adalah warang coklat nilapar patologen dan ini adalah jenis penyakit kerjir pada tanaman gerasistan virus rice gerasistan virus dan dia akan menolakkan bedanya tadi saya katakan bahwa nilapar patologen ini tidak setinggi daya pencar nepotetik perisan sehingga penyebaran penyakit kerjir ini tidak seperti penyebaran tunggro yang satu tanaman terserang dalam satu areal dalam waktu tidak lama seluruh tanaman karena seiring berpencarnya di positif persen sedangkan nilapar patologen ini coklat biasanya kelompok dan migrasinya tidak seperti warang hijab nah ini penularannya penularannya melalui doktor nah ini adalah salah satu nematoda jadi nematoda yang bisa menularkan virus ada dari longidorus juga sipinema jadi ada longidorus sipinema trichodorus nah ini tempat resistensi tempat retensi virus pada trichodorus ini ada deesopagus on chios stilet dan ini juga sinema juga demikian trichodorus ini terjadi pada on dontostilet jadi ini pada lokasi dan ini semua menjadi faktor terhadap beberapa virus yang menyerang tanaman nah ini saya katakan jamur ini tidak banyak jamur yang bisa ini biasanya jamur straight point ada melalui zospora alpidium pada akar tanaman yang menjadi faktor virus tumbuhan ini berapa virus bisa ditulangkan melalui jamur nah ini saya kira ini terakhir ini adalah penularan virus melalui tumbuhan prasit jadi ini kuskuta jadi kuskuta kalau dia mengisap tanaman sehat atau hidup sehat kemudian dia juga berhubungan atau sampai di tanaman sakit sampai di tanaman sehat juga akan terjadi hubungan psikoplasmik antara tanaman sakit dengan tanaman sehat seringnya terjadi penuralan ini biasanya di lempertium digunakan untuk virus-virus yang sulit ditularkan karena kuskuta ini dapat menularkan semua jenis virus asal dia bisa tumbuh pada tanaman yang terserang virus itu nah itu saya kira kuliah pada pagi ini dan semoga saudara bisa mengikuti dan terima kasih saya tak beri yang surah dan sampai ketemu di kuliah yang akan selamat menikmati selamat menikmati